Ketentuan agama harus ditaati Mulai dari memandikan Proses memandikan tidak mesti harus dilepas baju Proses memandikan jika mungkin dilakukan Dilakukan proses pengucuran air ke seluruh tubuh Tetapi jika tidak dimungkinkan Agama memberikan kelonggaran dengan cara ditayamumkan Tetapi jika juga tidak dimungkinkan Untuk proses pemandian dan juga penayamuman Karena pertimbangan keamanan atau pertimbangan teknis Yang lain maka dimungkinkan Atas dasar ad-doruroh asyariyah Kemudian langsung di kafankan Proses pengafanan juga demikian Ada ketentuan-ketentuan Dengan menutupi seluruh tubuh Tetapi pada saat yang sama Bisa dilakukan proteksi Dengan menggunakan plastik yang tak tembus air Bahkan dalam batas tertentu Kemudian dimasukkan di dalam peti Dan proses disinfeksi Itu dimungkinkan secara syarih Setelah itu proses pensolatan Dipastikan tempat yang dilaksanakan Untuk kepentingan sholat itu suci Dan juga aman dari proses penularan Dilaksanakan oleh minimal satu orang muslim Karena ini bab soal kewajiban yang bersifat kifayah Yang berikutnya soal pemakaman Empat-empat hal ini Bagian dari hak janazah yang harus ditunaikan Oleh setiap muslim secara perwakilan Karenanya jika kita mengikuti protokol Kesehatan di dalam proses pengurusan janazah Dan juga ketentuan di dalam fatwa Sebagai panduan pengurusan janazah muslim Maka tidak ada kekhawatiran lagi Untuk penularan kepada orang yang hidup Kekhawatiran dan juga kewaspadaan tetap penting Tetapi harus dibingkai Dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang utuh Jangan sampai akibat kekhawatiran kita Minus pengetahuan yang memadai Kemudian kita berdosa Karena tidak menunaikan kewajiban atas hak janazah Dengan melakukan penolakan pemakaman Ini berarti dosa dua kali Dosa yang pertama Tidak menunaikan kewajiban atas janazah Dan kemudian yang kedua Menghalang-halangi pelaksanaan penunaian kewajiban terhadap janazah Terima kasih telah menonton!